Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz, yang ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022, akan diperlakukan sesuai syariat Islam. KPRI memastikan bahwa hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada pria yang akrab di Sapa Eril itu. Duta Besar RI untuk Swiss, Mulia Manhadad menuturkan, pihaknya akan terus mendampingi seluruh keluarga Ridwan Kamil selama berada di Swiss untuk mengurus pemulangan jenazah Eril. Jenazah putra sulung Ridwan Kamil itu direncanakan tiba di Indonesia pada Minggu 12 Juni 2022 dan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022. Diberitakan sebelumnya, jasad Eril ditemukan tersangkut di sekitar bendungan Enghalde Baron Swiss pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu setempat. Jenazah Eril ditemukan polisi penjaga pintu air setelah dua minggu dinyatakan hilang dan tenggelam di Sungai Ar. Kini pihak keluarga tengah mempersiapkan kepulangan jenazah Eril ke tanah air.